Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Youtube kami, Crying Family Channel. Apa kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja dimanapun berada. Minggu lalu, kami melakukan keseruan petualangan kami yang tak terlupakan. Saya dan istri diajak anak kami, beserta suami dan kedua putra-putrinya, menjelajahi keindahan Malaysia selama beberapa hari. Perjalanan kami dimulai dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang, dengan menggunakan layanan maskapai penerbangan super air jet. Dengan hati yang penuh semangat, kami bersiap untuk mengeksplorasi destinasi-destinasi menakjubkan di Kuala Lumpur dan Melaka. Dari gemerlapnya lampu-lampu kota Kuala Lumpur hingga kejayaan sejarah yang terpahat di setiap sudut Melaka, kami mengajak Anda untuk ikut merasakan setiap detik kegembiraan dalam petualangan kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kurang lebih satu jam penerbangan yang mengasihkan, kami akhirnya mendarat dengan mulus di Kuala Lumpur International Airport, atau yang lebih dikenal dengan sebutan KALIA I. Namun, petualangan kami belum berakhir begitu saja. Kami sedira menyadari bahwa perjalanan belum usai ketika kami menemukan diri kami terjebak dalam labirintai gedung bandara yang luas. Tempat imigrasi dan pengambilan bagasi, ternyata terletak di KALIA II, sebuah terminal yang cukup jauh dari KALIA I. Tentu saja, kami berharap ada jalur yang lebih mudah untuk berpindah antara kedua terminal ini. Meskipun ada shuttle bus bandara yang tersedia, mengantarkan penumpang dari KALIA I ke KALIA II, namun perjalanan masih harus ditempuh dengan berjalan kaki di dalam gedung bandara yang begitu luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melewati proses imigrasi dan mengambil bagasi, kami memutuskan untuk menarik uang ringgit di ATM bandara. Kami menyadari bahwa ini adalah cara yang lebih praktis ketika berkunjung ke luar negeri, daripada membawa uang rupiah dan menukarkannya dengan ringgit di money changer. Kemudian, kami memesan Gokar melalui aplikasi Gojek untuk perjalanan menuju bandar Raya Kuala Lumpur. Tak disangka, driver Gokar kami memiliki asal-usul dari Pariaman, Sumatera Barat, meskipun ia sendiri sudah lahir dan besar di Malaysia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun, ketika kami memasuki bandar Raya Kuala Lumpur, kami dihadapkan dengan lalu lintas sore yang begitu padat. Meskipun begitu, kami tetap bersemangat menuju tujuan. Akhirnya, saat senja mulai turun, kami tiba di Axon Residence yang terletak di kawasan Bukit Bintang. Inilah tempat kami akan menginap malam ini. Dengan demikian, kami akhiri video ini agar tidak terlalu panjang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami! Tunggu video kami selanjutnya di Malaysia! Wassalam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!